oke saatnya unboxing hasil belanjaan di toko indonesia hari ini beli beberapa bumbu dapur dan indomie kita lihat satu-satu, berapa harganya di depan ini basreng maichi, beli 2 1 nya 450 yen, jadi 900 indomie indomie nya ada 4 yang goreng 2, yang sotomi 2 harga goreng sama kuahnya sama 80 jadinya 320 terus ada bumbu ayam goreng buat bikin ayam mungkep ini beli 2 beli 2 1 nya 120 120 yen jadinya 242 lalu ada lagi oh ini santan bubuk tapi ini buatan Thailand import dari Thailand kita beli 4 1 nya 100 100 100 yen jadinya 400 400 yen apa lagi yang oh ada bawang ini bawang yang seprapat ya 1,5 kilo 1,5 kilo harganya 650 ini lumayan mahal dari Indonesia apa lagi masih banyak ini yang adalah ekstra hot chili sauce sambal ekstra pedas ABC punya yang ini harganya 220 ya sambalnya 400 yen 400 yen ini distruknya semua namanya food aja food food jadinya lupa lah sambil sambil oh ada kemiri ini kemiri dari Indonesia candlenut ini import dari Indonesia mungkin kemirinya 200 ya kemiri atau donatnya oh iya sekitar itu lah amatnya 220 ini yang paling penting nih ini bos kalau gak ada ini gak akan makan tadaaa tadaaa tawai rawit ini pulsen ini yang 200 gram ada 2 macem 200 gram ada ini yang 500 gram setengah kilo cek harga yang setengah kilo 700 yen yang 200 gram 300 yen ini kayaknya cabai Thailand cabai Thailand ya bu ya ini Thailand punya ini ada kacang hijau kacang hijau 400 gram ini kayaknya 420 yen 420 yen oh ada asam jawa asam jawa nya 200an 250 kayaknya ini ini semua barang impact dari Indonesia dan Thailand ini ada ini apa bahasa indonesianya loh ah lengkuas 2 lengkuas Indonesia 150 beli 2 jadinya 300 apa lagi nih daun jeruk daun jeruk daun jeruk lemon kayaknya limau daun jeruk limau 110 ya ini kalau gak ada ini juga kurang sedap ini juga kurang sedap masakan Indonesia ini daun daun apa ini 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 daun salam 110 ada gula merah gula aren jawa ini mungkin agak mahal nih gula aren jawa berapa gula aren jawa pep 200an atau 300an 280 yang ini kayaknya yang 280 ini kayaknya 280 ini juga ada santan bubuk yang lain tadi Thailand ini santan santan kering tapi gak tau dari mana gak ada labelnya homemade mungkin seratusan juga 110 oke itu aja belanjaan kita hari ini jadi guys ini barang-barang import semua harganya juga lumayan lah anggap aja rate nya 135 per yen jadinya bisa dikalikan sendiri total belanjaan 5800 dikalikan 135 mungkin sekitar 700 ribuan atau 600 ribuan untuk sekali belanja di toko Indonesia di Tokyo gimana guys ingin hidup di Tokyo di Jepang semoga bermanfaat bye-bye bye x x x